Ya, hari ini kita akan membahas salah satu materi untuk kelas 11 SMA. Semoga yang lain bisa mengikuti nantinya ya. Hari ini kita membahas tentang karya sastra. Masih ingatlah bentuk karya sastra itu ada apa saja. Ya, apa lagi bentuk yang lain? Ginda, masih ingat Ginda? Ada lagi kelawasan libur. Aduh, lama libur. Salah satunya tadi ya, yang lain apa? Yang lain, Arya Sastra? Bentuknya. B2N ya, Mbak A, enak lain siapa? Betiga. Eh, oh Pawas ada. Pawas sama Pawas. Halo Pawas. Hai Pawas, masuk Youtube loh. Ayo kita mulai. Bentuk karya sastra yang lain. Ada yang ingat nggak? Selain pekrosa tadi, kata Sohe. Bentuk dari karya sastra. Ya, mungkin catatannya dibuka lagi. Apa? WC. WC. Ya, apalagi satunya? Ada tiga. Bercara umum nih bentuknya. Drama. Ya, drama. Nah, biasanya kalau Bapak tuh mengingatnya itu, pakai hurufnya PPD. Nah, PPD. Jadi ada puisi, ada prosa, ada drama tadi. Drama. Nah, itu adalah bentuk karya sastra secara umum. Puisi, prosa, dan drama. Nah, kalau puisi ini, ciri khasnya puisi apa, Yo? Yang kalian ketahui, ciri khas dari puisi ini apa? Berbaik-baik. Nah, bentuknya dalam bentuk baik. Nah, biasanya puisi ini isinya seperti apa, Yo? Selain bentuk yang berbaik-baik tadi, isi puisi biasanya seperti apa, Yo? Isinya menginspirasi, Pak Ay. Menginspirasi. Isinya dalam benar. Kata-katanya ada indah, Nermi. Baik-baik. Berima. Berima. Biasanya ada rimanya. Nah, biasanya kata-katanya tadi dalam maksudnya indah mungkin, ya? Diksinya indah. Kalau prosa apa, ngapa nih? Kalau prosa yang kalian ketahui bentuk prosa ini seperti apa? Cerpen. Ya, bentuknya cerpen. Apa lagi? Cerpen. Cerita panjang. Cerpen. Cerpen sampai 10 ribu, Pak Kakak. Cerpen. Cerita pendek. Kalau yang lebih panjang dari cerita pendek apa? Biasanya istilahnya bukan cerpen. Cerpen panjang. Dongeng. Dongeng. Apa yuk? Kata-ingat lagi, Nah. Berarti. Istilahnya lebih panjang dari cerpen apa? Legen. Pahit. Apa nyelek, Nah. Ingat, Nah. Mau tanya apa? Dingat lagi, Nah. Apa kelimur, Jura? Mas togo, Iju. Terus, Pak. Novel. Terus, Pak. Tadi, Pak. Terus, Pak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Kurang konek, Bapak-Bapak. Tidak, 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 Tidak. Maksudnya hiburan. Inti atau perasaan ini apa intinya? Yang tadi kan bentuknya seperti cerpen, novel, roman. Nah, itu intinya apa yuk? Perasaan itu. Area sastra yang bentuknya? Perasaan, cerita. Cerita. Nah, jadi semua bentuk cerita itu nanti masuk ke dalam area sastra bentuk perasaan. Perasaan. Apa ini, Pak? Apa ini? Yang membedakan dengan bentuk area sastra selain puisi dan perasaan ini? Apa kalau drama ini? Ada gerakannya. Yang ditabrakkan. Dipentaskan. Apa lagi? Dipentaskan. Nah, biasanya kalau drama ini lebih ke seni pertunjukan. Iya lah. Nah, ya. Jadi, dari ketiga bentuk karya sastra ini, puisi, perasaan, sama drama. Untuk malam ini kita membahas yang drama ini. Wih, Rambi. Tinggal bertiga, Pak Wasnya, Kak Duda. Halo. Di sini anak teater. Kita lanjut. Nah, drama itu apa yuk? Yang kalian ketahui tentang drama dulu apa nih? Definisinya. Drama Sandiwara. Yang kalian ketahui? Sandiwara. Ya, tapi kalau Sandiwara itu sebenarnya istilah lain dari drama. Nah. Drama itu apa yuk intinya? Tadi sudah ada sedikit tadi. Merupakan tiruan kehidupan yang diproyoksikan di atas pentas. Acting. Actingnya ada. Ya. Jadi, tadi seni pertunjukan, seni kementasan. Di mana di dalamnya itu ada gerakan-gerakan. Atau acting tadi. Act itu kan artinya gerakan tuh. Kalau dalam bahasa Inggris tuh. Oke. Nah, coba kita lihat definisinya untuk drama ini. Nah, di sini ada pada buku pegangan kalian juga sudah. Drama adalah suatu aksi. Nah, namanya tadi kan ada act tadi. Nah, ada aksi atau tindakan atau gerakan atau perbuatan. Nah, pengertian ini diambil dari bahasa Yunani. Nah, jadi artinya suatu aksi atau perbuatan. Ambil pesannya budaya ya. Kemudian di sini dari Aristotelesnya ada juga nih mendefinisikan dari drama tadi. Nah, drama ini katanya... What is the drama? Kehidupan yang disajikan dalam bentuk aksi. Nah, jadi bagian kehidupan yang disajikan dalam bentuk aksi. Aksi itu ya tadi tindakan maksudnya. Adanya gerakan. Nah, life in apa? Life presented in action. Nah, sedangkan dramatik adalah jenis tarangan dipertunjukan dalam suatu tingkah laku, mimik, dan perbuatan. Nah, kalau ini lebih... Bukhari bisa kembaran. Oh, siapa tuh? Adinya Bukhari, Kak? Ada Pak Aai, itu Bukhari juga. Kan apa? Ada bergerak, Moe? Ada bergerak? Kembaran lu, Mas. Itu kertoa background. Nah, digantiin, Mas. Ya, kita kembali lagi nih ke definisinya tadi. Nah, jadi drama tadi intinya adalah adanya suatu aksi atau perbuatan, atau tindakan. Nah, di sini tadi dramatik tadi adalah jenis karangan yang dipertunjukan. Nah, makanya tadi kan seni pertunjukan. Pak, Pak direkom, Soha Aai. Dalam suatu tingkah laku, mimik, dan perbuatan. Nah, jadi intinya tuh adalah adanya tingkah laku atau gerakan tadi. Nah, yang dipentaskan di atas panggung. Nah, di sini lebih lengkap lagi ditambah dengan mimik. Mimik tuh apa yuk, mimik yuk? Ekspresi. Ya, pergerakan wajah. Ekspresi wajah. Nah, ya. Pergerakan wajah. Nah, bagaimana kita menyampaikan suasana hati kita ketika gembira atau ketika sedih? Nah, itu bisa nanti terlihat pada mimik wajah kita. Nah, ini dari definisinya. Intinya adalah drama itu tadi suatu aksi atau perbuatan. Nah, seni pertunjukan di mana di dalamnya ada gerakan. Nah, kita lanjutkan. Nah, jenis-jenis drama apa saja nih? Ada yang tahulah sudah. Atau mungkin sudah ada... Kita kembali ke materinya yuk. Kita kembali. Nah, ini tadi jenis drama tadi. Menurut masanya. Masa atau apanya tadi masa? Waktu. 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 Kalau masa berat badan. Kalau berat biasanya S-nya 2. Itu masa pakai S2, Pak. S2. Nah, makanya jadi ini menurut masanya. Menurut waktunya. Nah, di sini ada dibedakan antara drama lama sama drama baru. Apa yuk bedanya nih antara drama lama sama drama baru nih? Drama lama itu edukasi aja juga. Drama lama itu yang lawas? Yang sudah diurah-urah. Awas. Ya, marah ini drama lama. Drama lama-lamanya, Kak. Maksudnya yang sudah dikejadiakan. Sudah dikejadiakan. Beda temanya, Pak. Beda temanya, Pak. Kalau drama lama apa temanya? Namun drama lama biasanya khayalan. Kehidupan kerjaan. Kehidupan kerjaan. Kehidupan kerjaan. Bunika. Wayang. Film. Namun drama baru. Temanya kehidupan manusia sehari-hari. Kehidupan manusia. Oh ya. 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 Jadi bukan masa. Bukan waktu pembuatannya. Ya. Tapi tadi temanya. Nah, kalau drama lama ini temanya tema-tema lawas lah. Tema-tema kerajaan. Nah, biasanya istilahnya itu ada istana sentris. Nah, jadi berpusat pada kerajaan-kerajaan biasanya temanya. Nah, kemudian dalam drama lama itu juga biasanya. Ya tadi. Kayak ada apa, hayalan-hayalan. Tokoh-tokohnya tuh kayak mempunyai kekuatan. Nah, itu biasanya drama lama. Gini mah Gini. Pokoknya ada kayak ada punya kekuatan lah tokohnya. Nah, hampir seperti apa ya kalau untuk cerita tuh cerita fantasi hampir seperti itu. Tapi kalau drama lama, kalau drama ini kan dipentaskan. Nah, bukan buka cerita. Nah, kemudian kalau drama baru tadi temanya tentang hal-hal yang baru. Hal-hal yang ada pada kehidupan kita sekarang. Hal-hal yang terjadi pada kehidupan manusia saat ini. Nah, kemudian tadi kalau drama dengan cerita fantasi. Kalau drama ini kan dipentaskan nih. Kalau cerita fantasi itu kan cuma bacaan saja. Kalau bedanya drama dengan sinetron itu apa, yuk? Namun, sinetron. Sinetron gak ada berguna, Pak Ae. Ada aja punya. Ada aja punya, kasmatnya. Sinetron gak ada berguna, Pak Ae. Kada mendidik. Kenapa tidak? Kenapa tidak berguna, tidak mendidik? Kenapa? Padahal terkadang biasanya sinetron atau film itu biasanya tetap ada amanatnya yang disampaikan. Akan hati istri itu. Ini kade, Pak Ae. Kandak di Rangel bagaimana, Pak Ae? Tawar masih makan bubur. Masih aja bagaimana. Ayo kembali tadi kita. Apa bedanya antara drama dengan sinetron, Pak? Bedanya drama lawan sinetron itu. Sinetron ditanyakan di layar kaca. Amun drama di panggung. Sinetron ditanyakan di layar kaca. Oh iya, kalau drama di panggung. Nah, seni pementasan. Mas siaran langsung pelang buka ya, Pak Bok? Hah? Drama tapi siaran langsung. Drama tapi ada yang menyerangkan secara langsung. Apa hanya bertulisan, Kak Dede? Ada yang ditulisannya. Ada nah, virtual ini, Pak. Nah, iya. Jadi, coba kita kembali. Nah, jadi drama tadi adalah seni pementasan di atas panggung. Nah, tapi kalau drama ini biasanya itu tadi kebanyakan tidak disiarkan atau ditayangkan nantinya lagi. Kecuali kalau memang ada yang merekamnya. Nah, tapi kalau sinetron kan memang tujuannya untuk ditampilkan ya tadi di layar kaca. Nah, jadi sebenarnya hampir sama-sama ada gerakannya, ada tindakannya. Nah, ada actingnya kan di dalam kedua bentuk tadi, dalam drama maupun sinetron. Nah, tapi ya tadi untuk penayangannya tadi. Untuk penayangannya tadi. Nah, kalau drama, sebenarnya memang untuk sekali pentas saja kalau drama. Nah, kalau untuk sinetron, nah itu bisa nanti diulang-ulang. Nah, bedanya tuh. Nah, ini drama kan ada bejelannya. Sinetron bejelannya. Ya, karena tadi kan sekali pementasan saja biasanya. Nah, kalau untuk drama, nah itu mungkin bedanya juga. Ya, kita lanjutkan jenis drama kalau ini menurut masanya. Jadi, masa ini maksudnya menurut temanya tadi. Tema pembuatan drama pada saat itu. Nah, jadi bukan tahun pembuatannya. Nah, jadi tema pembuatan drama pada saat dibuat. Nah, kalau drama lama ya tadi temanya tentang kerajaan-kerajaan, tentang hal-hal yang berbau fantasi tadi, punya kekuatan tokohnya. Nah, tapi kalau drama baru tadi, nah ini kebanyakan yang sekarang nih, drama baru nih. Ya, kita lanjutkan. Nah, jenis drama berdasarkan isi ceritanya. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Ada berapa nih? Dua, empat, enam, delapan, sepuluh. Nah, ini kalau kita lihat isi cerita drama tersebut, ada berbagai macam juga nih. Nah, yang pertama ada drama komedi. Komedi itu apa artinya? Badi lu, co. Drama yang lucu dan menggelitik penuh keseriaan. Iya, nah, jadi ada unsur lucuannya nih. Nah, jadi ada unsur kelucuannya. Nah, itu drama komedi nih. Kalau yang kedua ada drama tragedi? Tragedi atau artinya? Sedih. Sedih. Tragedi. Apa lagi? Isinya, biasanya memang banyak kesedihan-kesedihan yang dialami tokohnya. Kematian. Kalindes mobil. Bisa. Kalindes mobil. Bisa. Ya, bisa ada tokohnya yang mengalami kematian. Azab, azab. 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 Nah, tokohnya mengalami hal-hal yang malang. Kemudian selanjutnya ada nih, kayaknya gabungan nih. Tragedi komedi. Yang ada sedih, ada sedih. Ada sedih, ada senang. Ya, ada komedi tadi lebih ke lucu. Nah, jadi ada lucu-lucuannya. Nah, ada juga hal-hal kemalangan yang dialami tokohnya. Nah, jadi ini gabungan nih. Antara komedi sama tragedi tadi. Selanjutnya ada opera. Opera ini apa, Yuk? Yang mengandung musik dan nyanyian, kayak drama musikal. Ya, jadi drama yang di dalamnya itu ada unsur musiknya. Nah, bahkan tadi hampir sama dengan drama musikal. Ya, nah jadi opera namanya. Kemudian kalau operet, Pak? Ceritanya lebih pendek daripada itu. Nah, di sini lebih ke cerita yang dimainkan. Nah, jadi opera mungkin lebih panjangnya. Kalau operet ini lebih pendeknya. Nah, tapi sama ada unsur musiknya di dalamnya. Nah, kemudian ada lelucon. Lelucon. Lelucon bagi YN. Ada interaksi laporan. Leluconnya selalu bertingkah pola jenama merangsang gelak tawa penonton. Nah, ya semua tokoh-tokohnya. Ya, semua tokoh-tokohnya mengundang gelak tawa dan ya ada interaksi dengan penonton. Apa bedanya dengan drama komedi berarti? Amun komedi. Misalnya kade-kade beli lucunya kah lawan penonton? Oh, jadi interaksi dengan penontonnya itulah bedanya. Kayaknya pengpay. Biasanya kayak itu. Amun komedi itu sesuai jalur. Oh, lelucon kayak improb tuh kayak itu kah, Pak? Sesuai. Iya, sesuai jalur. Amunnya leluconnya gue bareng aja. Tahun, ya? Demodemary cort yakun ya? pem carry? Tetap kah. Kemah.